Dewi Puspita Tenaga Kerja Wanoja atau TKW asal Kabupaten Sukabumi antuk namulang deka lemah cahai 1 tas 8 tahun lengit kontak nalika digawe di luar negeri. Kiwari Dewi Babar Ngandei Jeng Salaki Turanak Naduaan di Kampung Cijambe, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Cianjur. Dewi Puspita Tenaga Kerja Wanita atau TKW nomang rupa warga Kampung Cijambe, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi antuk namulang deka lemah cahai 1 tas 8 tahun lengit kontak nalika prak-perakan mulang deka lemah cahai Dewi Diaping Kusirikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Jawa Barat lantaran tayar dokumen atau berkas anuditenden ku pihak kula warga. Pihak nagekungsi kabang baluhan tur seset lebah nyar jeng lengan ETTKW anuantuk na pihak na nyorang koordinasi jeng kementerian luar negeri sarta KBRI Damaskus tepika mampu manggihan imah majikan Dewi di kota Homsurya. Dewi Anumiang jadi TKW Tisaprak tahun 2010, mimitina bisa nyorang komunikasi jeng kula warga tepika awal tahun 2012. Tapi mucunggul na konflik di negara Surya, ngabalukarkan lengit na jaringan telekomunikasi, tepika Dewi tebisa kontak jeng kula warga. Sama lah majikan anak Mahing Dewi Kaluar Imah atau balik ke Indonesia alatan bahaya. Selama sembilan tahun itu teh, ada kangen nggak? Iya kangen. Terus bingung gitu cara apa? Iya bingung. Nah teh, proses kepulangan tadi seperti apa? Proses kepulangan dari KBRI menghubungi majikan, katanya saya udah seharusnya pulang. Majikan dari Homs, pergi ke Esang, ke Separa. Katanya minggu yang akan datang saya dijemput dari rumah majikan. Sejoroning gitu ketua SBMI Jawa Barat, J.J. Nurjana Hengeceskin, timimiti proses neangan tepika mulangken Dewi Kalemahcai, ukur butuh waktu sabulan, satu tas pihak nanampal laporan ti kula warga, ngenaan anggota kula warga nanu lengit di luar negeri, tandipika nyahok di mana ayana. Pas ada di telepon sama KBRI, ahalik ya, orang KBRI ke majikan, terus majikan itu mengakui bahwa memang keberadaan Dewi itu di majikannya. Setelah itu baru evakuasi, diambil langsung sama orang KBRI dan diamankan di shelter. Dina tahun iu SBMI Jawa Barat mampu ngungkulan 22 kasus TKW. Hari Dina bulan September, meh 7 kasus TKW masih diungkulan kupihakna. Rancangna dinawaktu anumu aliladei pihakna bakal mulangken TKW sejena anwaya masalah kasukabumi.